Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin dengan judul Membuat Pempa Vakum dan Kompresi Sederhana dari Paralon Dan kini kita akan membuat tabung vakumnya Dengan dihubungkan dengan selang ini Sebelum kita membuat tabung vakumnya Kita mencoba untuk ketahanan dari pipa ini Apakah dia mampu untuk menerima tekanan vakum Apa tidak Jadi kita coba dulu Pipa ini Apakah dia akan melempet Akan melempet Akan melempet ya Kalau misalnya dia terkena vakuman Apakah dia akan melempet Atau dia masih tahan pada posisi seperti ini Oke sekarang kita hubungkan dulu Paralon ini ke Katup vakum Dan sekarang kita coba Untuk menutup yang Ini ujung ini Nah sekarang bisa kita mulai Kita lihat apakah dia sanggup Menahan tekanan vakum Satu Baru Sedotan pertama dia sudah melempet Seperti ini Sudah Sudah tidak sanggup menahan tekanan vakum Kemudian untuk mengatasi kendala Yang ada dalam Yang ada di selang ini Nanti kita coba untuk mengikatnya Dengan Dengan harapan Dia tidak melempet lagi Dan ini saya sampaikan bahwa Kepala dari as pompa ini Sudah mengalami perubahan Karena semalam Waktu kita coba dengan permainan kasar Ternyata dia Potel Dan ini potelannya Kita coba dengan permainan kasar Ternyata dia tidak sanggup Atau mungkin lemnya yang kurang Jadi kita ganti Dengan yang lebih kokoh Sambil menunggu material Yang cocok untuk selang ini Kita akan Membuat Bagian katup Untuk Tabung kompresinya Tabung vakumnya Nah kita ambil Beberapa Material Beberapa komponen Dari regulator gas ini Nah Ini akan kita ambil Bagian yang Ininya Karena disini ada Katupnya ini Nah ini kan ada Bunyi kelitik-kelitik-kelitik Jadi Bunyi kelitik-kelitik itu Berasal dari katup Bisa Ke ujung sini Bisa ke pangkal sini Jadi ini Arah Dua arah ini Tetapi Kalau misalnya Dapat tekanan Hentakan gas Ya Dia akan lari Kalau misalnya Dari arah sini gasnya Dia akan lari ke sini Dan dia akan tertutup Katupnya Dan kemudian Kalau misalnya Ada hentakan gas Dari Dalam sini Dia akan menutup Ke arah sini Katupnya Jadi kita ambil Katup ini Untuk Untuk katup Vakumnya Jadi Nanti posisi Posisi katupnya Nanti akan Seperti ini Begini Kita ambil Seperti ini Nah Karena katupnya Dia posisinya ada di bawah Otomatis Vakum yang disini Tidak bisa mengambil Udara dari sini Nah Oke Sekarang kita potong Bagian yang ini Terima kasih seperti ini nanti ini juga kita buang terima kasih dan hasilnya seperti ini nanti kita perhalus lagi dengan cara kita gosok selamat menikmati hasilnya seperti ini seperti ini hasilnya halus dan ini nanti kita masukkan ke sini berhubung ini masih terlalu sesak kita gosok sekali lagi dan akhirnya bisa masuk sangat kuat seperti ini dan kemudian untuk sealnya kita juga menggunakan katup bekas regulator ini nanti kita lem dalam posisi seperti ini seperti ini jadi yang akan kita lem sebelah sini nanti kita taruh di sini seperti ini selamat menikmati dan kita kasih pemberat kemudian kita tunggu sampai kering selamat menikmati selamat menikmati